Hi, welcome to my channel Sekarang aku mau masak makanan kesukaan baby laku Broccoli and carrot cups Caranya gampang dan bahan-bahannya juga gak ribet Untuk moms di rumah yang babynya picky banget untuk makan brokoli Mungkin ini bisa dicoba Langsung aja yuk kita cek bahan-bahannya apa aja Ini udah aku siapin brokoli Wortel Telur Keju, bisa pake keju apa aja Garlic powder, bisa juga bawang putih cincang Terus toto alemah strum Sama bawang-bawang bayi Kita langsung prepare ya Jangan lupa cuci semua sayuran sebelum kita kupas Terus aku kupas wortelnya kayak gini Habis itu aku potong-potong memanjang Kayak kita bikin wortel untuk soup Tapi nanti ini aku potong-potong panjang-panjang lagi Jadi hasilnya jadi kayak abis kita parut Kenapa gak aku parut? Karena kalau diparut, wortel itu kan mengeluarkan air Jadi aku lebih suka aku iris-iris kayak gini aja Tipis-tipis Untuk brokolinya juga sama Aku potong memanjang kayak gini Dan ini gak aku pake semua untuk brokoli Ataupun wortelnya Jadi mams bisa kira-kira aja Untuk bawang bombaynya Aku cuma pake setengah dari seperempat bawang bombay Sekarang kita mulai tumis ya Aku biasanya pake olive oil for baby yang merek ini Tapi sebenernya bisa pake olive oil apa aja Terus pertama masukin dulu bawang bombaynya Sampai harum dan mulai layu Kalau udah mulai layu Baru kita masukin brokoli dan wortelnya Terus kita tumis-tumis deh Sampai sayurannya terlihat layu Sebenernya sih gak harus yang matang-matang banget Karena kan nanti kita back lagi Jadi paling enggak Nanti hasilnya seperti ini Baru deh kita angkat Terus kita pindahin ke wadah Dan untuk baby aku Karena udah setahun Ini aku kasihin nasi sedikit Untuk karbonya Terus aku masukin bahan-bahan yang tadi Untuk aku jadiin satu Sebelum aku masukin ke wadah untuk baby Untuk bagnya aku pake tempat cupcakes yang kecil-kecil kayak gini Terus aku masukinnya Terus aku masukinnya biar gampang pake sendok Ovennya itu temperaturnya 180 derajat Dan kita masak 20-25 menit Atau nanti dicek aja deh Pas udah 20 menit Aku mau keluarin dulu Mau aku cek Dalemnya udah matang apa belum Untuk ceknya Untuk ceknya Aku pake tusuk gigi Terus aku tusuk belainnya Oke Sudah ready Siap dihidangkan Terus aku Oke, segitu dulu ya video aku kali ini Selamat mencoba Jangan lupa di like dan subscribe ya See you in my next video Bye bye Sampai jumpa